Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan Aku sendiri tidak dapat mengubah dunia, tetapi aku dapat melemparkan batu ke seberang perairan untuk menciptakan banyak riak Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu Saudaraku yang terkasih, reformasi atau pembaruan harus terjadi terus-menerus dalam kehidupan Baik hidup pribadi, keluarga maupun umat Allah Asa adalah Raja Yehuda yang ketiga setelah terbentuknya dua kerajaan yang terpisah, Israel dan Yehuda Asa memerintah selama 41 tahun Pada awal masa kepemimpinan Asa, umat Tuhan belum sepenuhnya menjauhkan diri dari penyembahan beralah Demikianlah berita kitab suci Lama sekali Israel tidak mengabdi kepada Allah yang benar Tidak mempunyai hukum-hukum yang harus ditaati Dan tidak mempunyai imam-imam yang mengajar mereka Saudaraku yang terkasih, Tuhan melalui Nabi Asarya bin Oded mengingatkan Asa tentang pentingnya ketahatan dan kesetiaan kepada Tuhan Asa mendapat tugas untuk melakukan pembaruan bagi kehidupan umat Tuhan Demikianlah firman Tuhan Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu Karena ada upah bagi usahamu Saudaraku yang terkasih Walaupun tugas yang diemban amat berat Raja Asa menguatkan hatinya Bertindak mengatasi tantangan dan hambatan yang ada Dengan semangat yang tinggi, ia mengadakan pembaruan dalam kehidupan beragama Menyingkirkan semua berhala Memperbaiki misbah Tuhan tempat mempersembahkan korban Yang terdapat di pelataran rumah Tuhan Demikianlah berita kitab suci Ketika Asa mendengar perkataan Asarya anak Oded itu Berkobarlah semangatnya Ia menyingkirkan semua berhala di negeri Yehuda dan Benyamin Dan di kota-kota yang telah dikalahkannya di pegunungan Efraim Lalu ia memperbaiki misbah Tuhan yang terdapat di pelataran rumah Tuhan Saudaraku yang terkasih Kenali dengan baik masalah yang Anda hadapi Fokuslah pada cara pemecahannya Kerahkan segala kekuatan yang Anda miliki untuk mengatasinya Dan yakinlah bahwa Tuhan menyertai Anda senantiasa Hambatan dan tantangan yang ada dalam upaya pembaruan akan dapat kita atasi Apabila kita memiliki komitmen Tekad semangat dan kesungguhan hati dalam mewujudkannya Saudaraku yang terkasih Jadilah agen pembaruan Melalui cara hidup sehari-hari yang taat dan setia kepada Tuhan Karena dia bekerja melalui hidup kita Untuk melakukan pembaruan bagi dunia Amin Selamat menikmati